Om Swastiastu Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama bapak dalam video pembelajaran pendidikan agama Hindu Baik, sebelum memulai, mari kita awali pembelajaran ini dengan doa puja Saraswati Om Saraswati Namastubyam Waradikamurupini Widiurambamkarisiamih Sederbawantumisadam Om Saraswati dipatuhi namaswati Baik, anak-anak, pembelajaran dalam situasi pandemi dewasa ini Maka, pak harapkan anak-anak tetap menjaga kesehatan dengan selalu menerapkan 5M plus 1D Yang pertama adalah mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, serta selalu melaksanakan doa Baik, anak-anak Topik pembelajaran kita kali ini Yaitu adalah tentang pengertian, dasar, dan tujuan iatnya Untuk kelas 10 semester ganjil Ada pun tujuan pembelajaran Melalui tayangan video pembelajaran ini Diharapkan siswa mampu Menjelaskan pengertian dan hakikat iatnya Kemudian menjelaskan dasar-dasar pelaksanaan iatnya Dan yang berikutnya adalah menjelaskan tujuan iatnya Dengan tetap mengembangkan karakter kreatif Sehingga dapat meningkatkan serada dan bakti kepada ide sang yang widiwasa Nah, bapak memiliki gambar anak-anak Nah, dari gambar di sana Anak-anak bisa melakukan sebuah pengamatan Apa sih sebenarnya iatnya itu Jadi bisa mengklasifikasikan Apa kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk iatnya Oke, baik kita masuk pada pengertian iatnya Nah, pengertian iatnya dan hakikat iatnya Ya, secara garis besar Bahwa iatnya itu adalah Berasal dari bahasa sansikerta Yang berurat kata yaj Dimana kata yaj itu artinya adalah korban Nah, kemudian dari kata yaj Akan berkembang Menjadi kata yajamana Yajus Kemudian yajnya Dimana yajamana itu adalah orang yang beriyatnya Kemudian yajnya itu sendiri adalah korban suci yang tulus ikhlas Kemudian yajus adalah aturan-aturan tentang yajnya Nah, dari sana Maka dapat kita jabarkan Pengertian daripada yajnya itu sendiri Yaitu adalah segala bentuk perbuatan dan persembahan Yang tulus ikhlas Yang timbul dari kesadaran hati yang suci Untuk maksud-maksud yang mulia dan lufur Nah, lalu apa yang menjadi dasar pelaksanaan yajnya Ada beberapa sloka-sloka Baik itu di dalam begawad gita Itu yang menyatakan Tentang pelaksanaan yajnya itu sendiri Nah, dimana begawad gita Adi ayat 3, sloka 11 Menyatakan Dengan yajnya itu Para dewa akan memelihara manusia Dan dengan yajnya itu pula Manusia memelihara para dewa Nah, disini berarti ada hubungan Timbal balik Ya, antara manusia itu sendiri Dengan sang pencipta Nah, kemudian Dalam begawad gita Adi ayat 3, sloka 12 Ia yang suka dipelihara Tidak mau memelihara Maka ia adalah pencuri Kemudian begawad gita Adi ayat 3, sloka 13 Juga menyatakan Ia yang hanya menyediakan makanan Hanya untuk kepentingannya sendiri saja Yaitu makan dosanya sendiri Nah, dari sanalah Ya, kita dapat temukan Bahwa sahnya Dasar daripada pelaksanaan niatnya itu Adalah Trirana dan panjir seradu Bahwa kita memiliki hutang anak-anak Yang disebut dengan trirana Yaitu hutang kepada para dewa Karena para dewa telah menciptakan kita Kemudian hutang kepada leluhur Karena para leluhur telah melahirkan kita Kemudian hutang kepada para maharasi Karena dari para maharasi lah Kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan suci Kemudian di samping itu adalah panjir seradu Adalah 5 dasar keyakinan Yang harus kita miliki sebagai umat Hindu Nah, dasar keyakinan inilah Yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan Daripada yatnya itu sendiri Baik anak-anak Kemudian unsur-unsur yatnya Dimana Sebuah kegiatan yang kita lakukan Dapat dikategorikan sebagai sebuah yatnya Apabila Mengandung unsur-unsur yatnya Di antaranya adalah Karya Yaitu ada sebuah perbuatan di sana Kemudian yang berikutnya adalah Sereya Ada keikhlasan Yang berikutnya itu adalah Budi Itu ada dilakukan dengan penuh kesadaran Kemudian bakti Yaitu Dilakukan juga dengan bentuk persembahan Nah, apabila keempat unsur ini ada Maka dapat dikategorikan sebagai sebuah yatnya Ada pun tujuan-tujuan Daripada pelaksanaan yatnya itu sendiri Yang pertama Itu adalah Untuk mengamalkan ajaran Weda Nah, bagaimana contohnya Yaitu adalah Mengajarkan tata cerai yatnya Yang dilakukan oleh Para maharsi Para pedande Serimpu Dan sulingih-sulingih yang kita punya Yang kemudian berikutnya Yang kedua Yaitu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup Dimana yatnya itu Seperti contohnya adalah Upacara potong gigi Mempandas Ya, mesangi Nah, disana adalah Tujuannya adalah Untuk meningkatkan kualitas diri Supaya meningkat kualitas diri kita Menjadi yang lebih baik Kemudian yang ketiga Itu adalah Untuk sarana penyucian Ya, contohnya adalah Upacara pecaruan Kemudian ada upacara Praia Siste Ada upacara Bia Kale Ya, ada upacara Durmenggale Itu adalah Dengan tujuan Yatnya itu adalah Untuk Menyucikan Atau pesucian Penyucian Nah, kemudian Dilanjutkan Nomor empat Itu adalah Untuk dijadikan Sarana berhubungan Dengan Tuhan Ya, contohnya Itu adalah Dengan upaya Pelaksanaan Yoga Samadhi Ya, disamping Kita melakukan Sebuah kekiatan yatnya Maka pusatkan Pikiran kita Dalam yatnya Itu adalah Sebagai sebuah tujuan Untuk melakukan yoga Samadhi Yang kelima Itu adalah Untuk mencetuskan Rasa terima kasih Ya, contohnya adalah Pelaksanaan Trikaya Pari Sudi Ya, dalam Sarasamus Caya Seloka empat Sudah disebutkan Bahwa Kelahiran kita Menjadi manusia Adalah merupakan Kelahiran yang Sangat utama Karena itu Ia dapat Menolong dirinya Sendiri Dari keadaan Sengsara Maupun menolong Orang lain Dengan jalan karma Yang baik Demikianlah Keistimewaan Menjadi Manusia Maka Berbanggalah Kalian menjadi Manusia Anak-anak Ya, kemudian Kembangkan Sikap Trikaya Pari Sudi Untuk tetap Berpikir yang baik Tetap berbuat yang baik Dan tetap Berbicara yang baik Oke, baik Cukup sekian Pertemuan kita kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Anak-anak Kita akhiri Pembelajaran ini Dengan mengaturkan Paramusanti Om Santi 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 Om